Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibaca jelas Hurufnya ada 14 Dari 28 huruf hijaya 14 masuk Qomariya 14 lagi masuk Syamsiya Jadi bagi rata Kalau alif lam Syamsiya Disebut juga dengan Idogom Syamsiya Kenapa seperti itu? Karena huruf lamnya diidogomkan Atau dilebur kepada huruf-hurufnya Sehingganya lamnya tidak dibaca Dan huruf-huruf Idogom Syamsiya Atau alif lam Syamsiya Diberikan tajjid Jadi untuk membedakannya Kalau lamnya sukun Itu adalah alif lam Qomariya Kalau lamnya tidak berharukan Dan huruf sesudah alif lam itu Ada tajjid Itu alif lam Syamsiya Coba kita bedakan contoh yang ada Di dalam Al-Quran Contoh pertama kita lihat surat Al-Qariya Perhatikan pada ayat pertama Lamnya dibaca jelas Ada tanda sukun Jadi al ini adalah alif lam Qomariya Al-Qariya Di ayat kedua juga Lamnya ada sukun Berarti dibaca Alif lam Qomariya Ini juga alif lam Qomariya Berikutnya ayat keempat Yaumayakunun nasu Perhatikan Lamnya tidak dibaca Dan setelah alif lam ada tajjid Berarti ini adalah alif lam Syamsiya Yaumayakunun nasu Kal-Farashi Jadi lamnya dibaca Kal Berarti alif lam Qomariya Ini lamnya juga dibaca Kal-Farashil Mabethuth Juga alif lam Qomariya Ini juga Qomariya Semuanya kalau ada tanda sukun pada huruf lam Alif lam Qomariya Berikutnya kita lihat surat At-Tin Perhatikan ayat pertama Wat-Tiniwa-Zaitun Lamnya tidak dibaca Setelah alif lam ada tajjid Berarti ini adalah alif lam Syamsiya Yang ini juga Bukan al-Zaitun Tapi az-Zaitun Lamnya tidak boleh dibaca Karena alif lam Syamsiya Jadi wawahnya langsung loncat pada Zai Karena lamnya telah lebur kepada huruf Zai Lamnya telah lebur kepada huruf Ta Telah idogam Makanya namanya idogam Syamsiya Atau alif lam Syamsiya Di ayat ketiga perhatikan Wahadhal Lamnya dibaca Ada tanda sukun Baladil Nah juga dibaca Ini adalah alif lam Qomariya Perhatikan contoh terakhir Surat At-Duha Di sini alif lamnya polos Tidak ada tanda sukun Kemudian setelahnya tajjid Alif lam Syamsiya Atau idogam Syamsiya Mungkin banyak sini yang ragu Alif lam Syamsiya Atau alif lam Qomariya Jawabannya adalah alif lam Syamsiya Karena sebenarnya di sini lima huruf Alif lam Lam Ia sukun dan lam Tapi karena ada lam Berjumpa dengan lam Diringkas Lam yang pertama polos Lam yang kedua ada tajjid Maka digabung saja Makanya di sini Al-Layli Termasuk kepada Idogam Syamsiya Jadi sahabat Al-Quran Itulah cara membedakan Mana idogam Syamsiya Mana izhar Qomariya Mana alif lam Syamsiya Mana alif lam Qomariya Moga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh